Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru. Kujusyukur kita boleh bertemu lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari terlebih dahulu kita datang pada Tuhan untuk memohon penyertaannya. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak yang bertata dalam kerajaan surga. Puji syukur kami naikkan kepadamu karena kau sudah boleh memberkati kami seharian ini dari pagi hingga petang hari ini ya Tuhan. Terima kasih pula karena kau boleh memberkati aktivitas kami, kau boleh menyertai keseharian kami ya Tuhan. Saat ini kami mau datang ke hadiratmu ya Tuhan. Kami mau membaca, kami mau merenungkan firmanmu pada malam hari ini. Kayaknya kau mau berkati bacaan yang boleh kami baca pada malam hari ini supaya apa yang boleh kami baca bisa berguna bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kayaknya kau juga mau berkati Bapak Pendidik Tautomo ya Tuhan yang akan menyampaikan Renungan singkat pada malam hari ini kau mau sertai beliau supaya apa yang boleh beliau sampaikan bisa berkenan di hadapanmu dan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam namun saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema bacaan Alkitab kita pada malam hari ini adalah berjaga. Diambil dari Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 37 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus keluar dari baik Allah seorang muridnya berkata kepadanya Guru lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntukkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan baik Allah Petrus, Jakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata Akulah dia dan mereka akan menyesatkan banyak orang Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang Janganlah kamu kelisah Semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru Tetapi kamu ini hati-hatilah Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat Dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku Sebagai kesaksian bagi mereka Tetapi injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa Dan jika kamu digiring dan diserahkan Janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga Sebab bukan kamu yang berkata-kata Melainkan roh kudus Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya Dan akan membunuh mereka Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat Apabila kamu melihat peminasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya Maka orang-orang yang di Yudya haruslah melarikan diri ke pegunungan Orang yang sedang di peranginan di atas rumah Janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya Dan orang yang sedang di ladang Janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya Selakalah ibu-ibu yang sedang hamil Atau yang menyusukan bayi pada masa itu Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia Yang diciptakan Allah sampai sekarang Dan yang tidak akan terjadi lagi Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya Tuhan mempersingkat waktunya Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu Lihat Mesias ada di sini Atau lihat Mesias ada di sana Jangan kamu percaya Sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan buksisat-buksisat Dengan maksud Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan Hati-hatilah kamu Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu Tetapi pada masa itu Sesudah siksaan itu Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit Dan kuasa-kuasa langit akan goncang Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia Datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya Pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malekat-malekatnya Dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi Dari ujung bumi sampai ke ujung langit Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi Ketauilah bahwa waktunya sudah dekat Sudah diambang pintu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu Sebelum semuanya itu terjadi Langit dan bumi akan berlalu Tetapi perkataanku tidak akan berlalu Tetapi tentang hari atau saat itu Tidak seorang pun yang tahu Malekat-malekat di surga tidak Dan anak pun tidak Hanya bapak saja Hati-hatilah dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba Dan halnya sama seperti seorang yang berbagian Yang meninggalkan rumahnya Dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya Masing-masing dengan tugasnya Dan memerintahkan penunggu pintu Supaya berjaga-jaga Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhan rumah itu pulang menjelang malam Atau tengah malam Atau larut malam Atau pagi-pagi buta Supaya kalau ia tiba-tiba datang Jangan kamu didapatinya sedang tidur Apa yang kukatakan kepada kamu Kukatakan kepada semua orang Berjaga-jagalah Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Salam jumpa saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kiranya hari ini kita tetap bersuka cita Bersyukur Karena Tuhan menjaga kita Memelihara kita sepanjang hari ini Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Pernahkah kita duduk di sebuah seminar Yang benar-benar membosankan Pembicara mengoceh tak henti-hentinya Dan tiba-tiba kita menjadi mengantuk Perlahan-lahan mata kita terasa berat Kita tidak dapat membuka mata kita Kepala kita tertunduk Sementara kita benar-benar mulai tertidur Kita mencoba untuk tetap terjaga Kita tahu kita harus tetap terjaga Dan memberi perhatian pada seminar itu Kita mencubit tubuh kita Mencoba untuk membuka mata Mencoba dengan segala cara Untuk tetap sadar dan terjaga Namun pada akhirnya kita benar-benar Tertidur Demikianlah banyak orang juga mulai tertidur Dalam kehidupan rohani mereka Namun Tuhan Yesus mengendaki kita Tetap berjaga secara rohani Memang mudah sekali untuk menjadi bosan Tentang banyak hal Misalnya tentang pekerjaan Teman-teman Dan segala macam kegiatan Yang coba kita masukkan Dalam kehidupan kita Jika kita tidak hati-hati Kita akan mengabekan hubungan kita Dengan Tuhan Dan terganggu dengan jebakan Dan perangkap kehidupan Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Hubungan kita dengan Tuhan Terlalu penting Untuk tidak dijaga Oleh karena itu Luangkanlah waktu sejenak Renungkanlah tiga aktivitas Yang selama ini Menjauhkan kita Dari kehidupan Kerohanian kita Ketika kita merenungkan itu Mari Kita hindari Dan kita memilih Untuk semakin dekat dengan Tuhan Kita mohon kepada Tuhan Agar kita dapat terus Terjaga Dan memiliki hubungan Yang dekat Menyegarkan Dan menghidupkan Dan menghidupkan Dengan Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak kami sadar Ada banyak hal Yang menjadi jebakan Bagi kami Untuk tidak datang Kepada Tuhan Ada banyak hal Yang membuat kami Tertidur Dalam kerohanian kami Namun malam ini Kau mengingatkan kami Supaya kami Boleh terjaga Secara kerohanian kami Dengan kami terus Membangun hubungan Yang dekat dengan Tuhan Berkati kami semua Kami bersyukur Hari yang Tuhan Sudah anugerahkan Dan kami akan Melepas lelah Karena Tuhan Sudah berkarya penuh Dalam hidup kami Kiranya kami juga Disegarkan Di dalam kehidupan Kerohanian kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Selamat menikmati Kasih Tuhan Selamat beristirahat Tuhan selalu Memberkati setiap kita Selamat menikmati